Ini ada Ibu atau Bapak nih, Tiarma Sirain. Ada Ibu Sionghi. Oh iya, Ibu Tiarma, selamat malam. Ada Pak Yanuar, selamat malam, Pak. Pak, malam, malam. Ya, ada Pak Wilson, Huta Hayan, selamat malam, Pak. Huta Hayan, siap, Pak, siap. Pak Wilson, di mana Pak domisilinya? Saya sekarang, posisi saya sekarang di Jakarta, tapi domisili saya itu di Cirebon. Oh, di Cirebon. Iya, iya. Baik, baik. Selamat datang, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik. Ada Ibu Julia di Bandung, selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pak. Baru bergabung saya. Baik, baik. Selamat malam, Ibu Restiana. Tadi ada acara beliau. Oh iya, iya, baik. Monitor aja. Siap, siap. Iya, selamat kena, Ibu Tiarma. Oh iya, ini Pak Derajat ini, ya mukanya udah sering kelihatan nih, fotonya ya. Tadi mukanya. Aslinya baru lihat. Lebih meyakinkan ya, Pak. Ya, Ibu Restiana. Kemudian ada Pak Joshua. Selamat malam, Pak. Ibu Devita, Pak Wilfried. Salam, Pak. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Pak Joshua. Bapak, Ibu, saya izin share screen ya. Screennya yang ini. Ini adalah selamat malam hari ini, 24 Juni 2024. Kita sama-sama akan melihat, meningkatkan kesehatan tanah dan tanaman. Saya bukan ahli pertanahan, cuma nanti kita bisa sama-sama sharing mengenai apa yang sedang terjadi di bumi kita ini, di dunia, dan juga di Indonesia. Sehingga dengan bertambahnya wawasan kita, semoga kita bisa lebih banyak menginspirasi orang lain juga. Kita tinggal di bumi ya. Bumi ini adalah salah satu planet yang luar biasa, di mana kita tidak pernah mendengar ada makhluk lain dari luar angkasa yang bisa komunikasi dengan kita. Satu-satunya kehidupan yang ada di bumi ini, di planet kita ya di bumi. Di planet Tata Sira kita lah di bumi ini. Nah, Bapak-Ibu ada namanya istilah degradasi tanah. Kalau kita tinggal di bumi kita, kaki kita menyentuh tanah atau menyentuh bumi. Nah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, selalu terjadi perubahan. Jadi, ratusan juta tahun yang lalu, tidak ada namanya lima benua, adanya satu. Semuanya gabung jadi satu. Lalu, semakin bertambahnya waktu, terjadi perubahan lempengan lapisan bumi, lama-lama tanahnya kita mulai berpisah. Gempa bumi dan sebagainya, kira-kira pisah, terjadilah ada lima benua. Nah, masalahnya adalah saat ini terjadi yang namanya degradasi tanah. Apa itu degradasi tanah? Tanah yang awalnya baik, ternyata mengalami penurunan fungsi. Kenapa mengalami penurunan fungsi? Karena fisiknya bermasalah juga. Fisik bermasalah, akhirnya fungsinya terganggu. Nah, kenapa fisiknya bisa bermasalah? Ini karena kita lihat secara kasat mata adalah bahan-bahan organik yang bercampur di dalam tanah itu menurun jumlahnya. Kesuburan tanah menurun, kondisinya menurun, fungsinya menurun. Nah, kasus degradasi tanah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di dunia ini. Ini adalah salah satu contoh berita, khawatir akan degradasi tanah petani subaceluk mulai kurangi penggunaan pupuk kimia. Jadi salah satu alasan mengapa tanah kita makin menurun fungsinya adalah penggunaan pupuk kimia. Di beberapa tempat itu sudah terjadi. Kita lihat di sini, ini adalah tanah Jakarta turun sedalam hampir tiga kali tinggi orang dewasa. Kalau Bapak Ibu ada melihat di gambar, itu ada plat biru, tulisannya adalah permukaan tanah di Jakarta Utara tahun 1974. 50 tahun yang lalu. itu tingginya itu ya seperti bangunan lantai dua. Itu adalah permukaan tanahnya di situ. Jadi saat ini permukaannya, tanahnya itu sudah turun. Tiga kali orang dewasa itu kira-kira satu setengah kali tiga. Empat setengah meter. Turun dan turun dan turun terus. Kenapa tanahnya bisa turun-turun-turun? Itu namanya ada penurunan fungsi. Gali di mana-mana. Penghabisan sumber daya di bawah tanah itu semua dipuras. Erosi terjadi. Banyak faktornya. Bapak Ibu kalau bayangkan kalau Jakarta bisa seperti itu, kira-kira tempat kita nanti bisa kayak gitu nggak ya? Nah kalau tempat kita udah dekat laut, kira-kira ada masalah nggak ya? Jadi kata orang adalah, pengalaman adalah guru terbaik. Tapi pada saat ini kita melihat di luar daerah kita, contohnya di Jakarta ini, mereka sudah terjadi degradasi tanah. Penurunan fungsi sampai juga penurunan fisik yang parah. Nah, dari pengalaman Jakarta kenapa bisa begitu, jangan sampai tempat kita juga terjadi hal seperti itu. Jadi kita mencoba mengambil pengalaman orang lain menjadi guru kita. Kita lihat di sini. Ini adalah tanah Longson. 24 Mei itu kira-kira, sekarang tanggal 24 hari ini ya. Nah, jadi beberapa jam yang lalu, itu sudah ada berita, tanah longsor di negara tetangga sebelah kita. Gubernur mengatakan ada tujuh desa yang kena longsor, dan korban jiwanya itu hampir 300 orang. Jadi kalau tujuh desa itu banyak sekali ya, itu luas. Nah, Bapak-Ibu kita pikirkan kenapa bisa longsor. Tanah longsor karena tidak ada yang mengikat. Makanya dia mudah untuk hancur, mudah untuk jatuh. Kalau ada tanah, ada tumbuhan di atasnya, ada pohon. Nah, pohon itu punya akar. Akar itu akan mencoba mengikat struktur tanah. Kalau strukturnya sudah diikat, mau hujan sederas apapun, maka pohon tetap mencengkram struktur tanah tersebut. Sehingga tidak mudah untuk pecah, tidak mudah untuk menjadi longsor. Umumnya longsor itu dikarenakan tidak ada lagi sesuatu yang bisa mengikat. Kita nggak bicara semen ya. Semen itu ya kalau kena getaran sedikit, dia akan langsung pecah. Tetap bisa longsor. Tetapi kalau pohon yang banyak, maka cengkramannya akan lebih kuat. Sehingga tidak akan cepat longsor. Kita lihat di sini. Ini dari website pemerintah. Untuk mencoba membuat supaya tanah kita tidak banyak terdegradasi, penurunan fungsi, maka kita perlu mempelajari keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena keanekaragaman hayati ini akan membuat banyak makhluk hidup. Ekosistemnya bisa jalan. Nah, keanekaragaman hayati namanya anekaragam. Jadi banyak macamnya. Banyak jenisnya. Hayati itu berarti sesuatu yang hidup. Oleh karena itu, di dalam tanah, mau ada bakteri, ada jamur, ada cacing tanah, ada mikroorganisme yang lain, itu semua akan saling berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Sekali lagi, pada saat tanah subur, maka akan tumbuh pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kalau pohon-pohonnya sudah besar, dia akan mencekram tanah sehingga tidak terjadi degradasi. Jadi, kaitannya di sana. Kalau di tempat daerah Bapak-Ibu, Bapak-Ibu keluar rumah, lihatlah di kiri-kanan, di jalanan. Beton semuakah? Asfal semuakah? Atau tanah berbatu? Atau banyak tanah-tanah yang gembur? Kalau tidak banyak melihat tanah-tanah yang gembur, maka cobalah jalan selama 400 meter, 500 meter ke arah kiri atau ke arah kanan. Cobalah di sana, setelah setengah kilo jalan, kira-kira ada nggak tanah yang gembur? Kalau tidak ada juga, ya, kita perlu berbuat sesuatu. Kenapa? karena nanti degradasi tanah, penurunan fungsi tanah tempat kita berpujek itu akan terjadi. Karena tidak ada tanah yang gembur. Kalau ada pohon-pohon di sekitar rumah kita, tetapi di sekelilingnya itu adalah aspal, di sekelilingnya itu adalah beton-beton, kita perlu memikirkan untuk menyediakan ruang hidau yang lebih banyak. Kalau kita tidak bisa membuat ruang hidau yang lebih banyak, bagaimana? Kita coba sharingkan ini ke sekolah-sekolah, sharingkan hal ini ke universitas, maka kita bisa minta gabungan kekuatan komunitas untuk memberitahukan kepada pemerintah untuk berbuat sesuatu. Perubahan tata ruang. Jika tidak, ya lama-lama akan terdiri degradasi terus. Makanya ada isu Jakarta akan tenggelam, di bagian utara, di beberapa tempat. Nah, Bapak-Ibu kembali lagi bahwa seluruh komponen itu sangat berperan. Tidak hanya masalah tumbuh pohon saja, tetapi komponen-komponen lain-lain juga ada. Jadi kalau misalnya ada tempat-tempat yang melakukan penggalian-penggalian, itu juga akan berpotensi terhadap degradasi tanah. Sekitar 33% dari tanah global itu mengalami degradasi moderat hingga parah. Moderat itu artinya tengah-tengah. Parah itu artinya ya, menurun jauh drastis. Jadi penyebab utamanya adalah erosi, pengikisan terus terkikis, lalu ada penggundulan hutan, lalu ada peternakan yang banyak sekali, lalu juga ada pertanian yang tidak organik. Kalau kita mengetahui hal ini, yang bisa kita tangani, kita perlu tangani. Yang tidak bisa kita tangani, ya itu apa boleh buat? Kita hanya bisa sharing dan sharing, sehingga orang-orang yang bisa menangani itu akan membantu. Contoh, erosi. Erosi itu terjadi karena kembali lagi, tidak ada lagi pohon-pohon yang besar, sehingga mudah sekali untuk terkikis. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita tanam pohon-pohon yang lebih besar. Pohon dari kecil, lama-lama dijin besar. Penggundulan hutan. Kalau kita tidak berurusan dengan hutan, tidak berurusan dengan penggundulan, berarti itu di luar lingkaran pengaruh kita. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa sharing. Karena apa? Karena dengan penggundulan hutan yang tidak direboisasi dengan benar, tidak diadakan penanaman kembali dengan benar, maka akan terjadi degradasi tanah. Penggembalaan berlebih. Ini termasuk semua ternak. Mau ternak sapi, mau ternak kambing, mau ternak ayam. Semakin banyak penggembalaan itu terjadi, peternakan itu terjadi, yang tidak dikelola dengan baik, maka tanahnya sudah pasti turun, rusak. Praktik pertanian yang tidak organik, ini sama. Nah, dua hal ini, pengembalaan berlebih. Apa korelasinya dengan degradasi tanah? Bapak-bapak, kita tahu kalau misalnya kita punya ternak yang banyak, maka mereka akan mengeluarkan kotoran yang banyak. Nah, kotoran yang begitu banyak, jika tidak diolah, maka akan terjadi ketimpangan organisme. Jadi, ada organisme dari kotoran ternak, itu akan muncul organisme bakteri-bakteri patogen, kemudian ada juga muncul metana, maka tanah di sana itu tidak seimbang, hanya kelebihan bakteri patogen lebih banyak. Jadi, keanekan agaman hayatinya rendah. Terus langsung bertahun-tahun, belasan tahun, ya lama-lama tanahnya degradasi. Korelasinya di sana. Sama dengan praktik pertanian yang tidak organik. Kimia-kimia yang digunakan untuk pertanian, itu akan mengubah struktur tanah. Kenapa? Sekali lagi, karena keanekan agaman hayatinya tidak bertambah banyak. Kok bisa? Karena yang diberikan, ditaburin, disuntik, itu adalah bahan-bahan kimia. Korea, NPK, yang kimia buatan. Kalau terus diberikan kimia buatan, maka tidak ada penambahan keanekan agaman hayati. Mikroorganismenya tidak tidak bisa makan, tidak bisa berkembang biak. kalau dia mau berkembang biak, dia harus makan. Tapi kan tidak ada makanan. Karena yang diberikan itu adalah bahan kimia langsung, unsur yang kecil. Sedangkan mikroorganismenya itu butuh materi organik untuk makan, untuk berkembang biak. Contoh salah satu materi organiknya adalah sampah organik, sisa sayur, sisa buah, sisa daging, sisa tulang, dan sebagainya. Materi-materi organik. sisa daun-daun kering, ranting-ranting, pohon-pohon, ikan, dan sebagainya. Itu adalah materi organik yang akan diurai oleh mikroorganisme sehingga keanekan agaman hayatnya jadi banyak. Pada saat kita terus memberikan pertanian yang bahan-bahan kimia berlebih, maka tidak ada lagi yang bisa dimakan oleh mikroorganisme sehingga keanekan agaman hayatnya menurun. Degradasi tanah di Indonesia itu sangat serius. Terutama di daerah-daerah dengan kemiringan lereng yang tinggi atau enggak curah hujannya tinggi. Jadi sudah kemiringan lerengnya tinggi itu berarti curam ya, agak curam. Kalau sudah agak curam, lalu pohon-pohonnya sedikit, ya lama-lama bisa erosi. Beberapa waktu lalu, Bu Yvon salah satu founder dari Biospromik ada sempat pergi ke Jawa Timur. Waktu itu di sana beliau bertemu dengan suku Tengger. Kemudian ada kepala desanya juga ada sempat ngomong ke dia di kaki di ya di dekat Bromo sana. Mereka menanam di lereng. Jadi lerengnya agak curam. Nah pada saat menanam di lereng itu dikasih tahu bahwa kami menggunakan Biospromik dan juga materi dari popok pembalut-pembalut. Jadi waktu mereka melakukan operasi semut, ya jadi melihat kelingkungan rame-rame, terus kalau ada popok-popok yang dibuang sembarang itu dikumpul-kumpulin, mereka melakukan perendaman dengan Bios. jadi popok-popok itu dikorek-korek direndam supaya patogennya hilang lalu ada bulir-bulir bulat-bulat kenyal-kenyal yang dari popok itu. Itu menjadi gendut karena menyerap air dan Biosnya. Kemudian hal itu digunakan untuk menguatkan struktur tanah di lereng-lereng. Jadi pada saat musim hujan semua orang bisa nanam. Tapi pada saat musim kering, musim kemarau tidak ada orang yang bisa nanam karena itu nggak bisa menyimpan air hujan lereng itu karena benar-benar gersel. Jadi pada saat musim kering banyak orang tidak bisa menanam tapi Bapak Kepala Suku ini, Kepala Desa ini dia bisa menanam jadi hanya petaknya dia aja yang hijau. Yang lain tidak. Kenapa bisa begitu? Karena popok yang sudah jadi bulir-bulir itu yang sudah kena Bios itu itu ditaruh di lereng-lereng tempat dia menanam itu supaya memperkuat akar sehingga tumbuh-tumbuhan di sana itu tetap bisa tumbuh dan juga menjaga kekuatan dari tanah tersebut sehingga tidak erosi. Ini adalah salah satu kolaborasi antara popok dengan Bios itu sendiri. Kalau tanpa ada Bios maka popok itu menjadi barang berbahaya dan beracun B3 karena ada patogennya banyak di situ. Kemudian yang kedua di sini satu penyebabnya adalah deforestasi. Artinya penerbangan hutan berlebihan kemudian dia tidak ada reboisasi yang baik. Salah satu hal yang menjadi dilema bagi kita saat ini terus dikembangkan teknologi energi terbarukan. Energi terbarukan itu adalah energi yang tidak selalu menggunakan bahan bakar fosil. Kalau sekarang ini kita naik motor naik mobil biasanya menggunakan bahan bakar minyak BBM. Minyak ini berasal dari minyak bumi yaitu fosil. Dan ini adalah yang tidak sustain tidak berkelanjutan. Lalu pemerintah sudah memulai membuat yang namanya bahan bakar dari minyak sawit. B30 dan seterusnya. Jadi ada namanya biosolar. Berarti itu solar yang dibikin campurannya juga dengan sawit. Jadi sudah mulai ada pergeseran transisi dicampur-campur dulu makin bagus nanti akan terus ditingkatkan terus ditingkatkan sehingga kita benar-benar bisa menggunakan energi dari pohon itu dijadikan terbahan bakar minyak. Nah masalahnya Bapak Ibu kalau kita melihat kinerja kelapa sawit sekarang ini kebanyakan mereka hanya memberikan pupuk kimia sehingga lapisan tanahnya itu menjadi tidak subun. Setelah 30 tahun ya kebanyakan itu sudah harus dibiarin lagi sekian 10 tahun supaya bisa terus ada keanekaragaman hayati nanti baru nanti diolah-olah lagi. Mereka tidak berpikir bagaimana agar terus memberikan kesuburan tapi mereka hanya terus berpikiran bagaimana produksinya bisa banyak. Ini menjadi dilema. Di satu sisi kita ingin agar kita mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di sisi lain kita malah mengurangi keanekaragaman hayati. Kenapa mengurangi keanekaragaman hayati? Karena pada saat produksi minyak dari kelapa sawit hektaran kelapa sawit ya kita tidak menggunakan nutrisi organik kita terus menggunakan nutrisi kimia. Karena kimia itu ada takarannya jelas sehingga mereka tahu produksinya bisa berapa banyak. Tapi sekali lagi tanpa ada penambahan materi organik di sana akhirnya tanahnya jadinya rusak. Oke yang ketiga di sini adalah penggunaan hutan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Ini akan menyebabkan kehilangan tanah yang organik. Kenapa? Padahal kan sama-sama bertani sama-sama berkebun. Kok bisa kehilangan tanah organik? Karena pertanian dan perkebunannya tidak menggunakan sistem organik masih menggunakan kimia. Kembali lagi seperti yang tadi. Selama puristasi yang berlebihan ini akan mengurangi penurunan kuatitas tanah dan pencemaran. Lalu ada krisis tanah air. Penggunaan air tanah yang berlebihan air tanah itu artinya air sumur ya. Jadi kalau kita melihat oh kalau kita pakai air sumur masalah enggak ya enggak masalah. Tetapi kalau kita tidak recycle tidak membuat ulang sebuah lingkarannya maka kita hanya satu arah jadi mengeruk terus air sumur kita. Lama-lama ya habis. Kalau air begini tanah kita di bawahnya itu ada lapisan tanah-lapisan tanah. Mereka sebutnya yang paling atas top soil. Lapisan tanah paling atas biasanya itu tanah-tanah yang cukup subur karena ada daun berguguran ada cacing yang mati ada kecowak mati semur mati binatang-binatang pada mati di sana jadi itu top soil itu cukup subur di bawahnya itu ada endapan dari top soil nanti udah berapa meter lagi di bawahnya itu sudah mulai agak keras nah berapa meter di bawahnya lagi nanti mulai agak keras tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui adalah pada saat hujan turun jika tidak ada aspal tidak ada beton maka air akan cenderung masuk ke dalam tanah melewati top soil melewati second soil dan seterusnya lalu akan masuk ke selasla bebatuan-bebatuan kecil lalu masuk ke selasla kerikil-kerikil lalu masuk lagi ke selasla terus masuk ke paling bawah nah jadi setelah beberapa meter 5 meter 10 meter dari top soil bahkan bisa sampai 30 meter mulailah muncul disana ada namanya gelembung air bapak ibu bisa bayangkan itu kayak ikan paus gitu ya jadi gelembungnya melengkung-melengkung seperti itu nah jadi gelembung air ini ini sebenarnya adalah air sumur karena dia sudah melalui filter dari top soil second soil kerikil batu-batu itu difilter secara alami maka air sumurnya jadinya jernih dan air sumur itu ya akan terus mengalir ke pori-pori kalau kita menggali tanah terus dalam 10 meter 15 meter 30 meter lalu kita mendapatkan mata air nah disana itu adalah berasal dari gelembung air tersebut kalau berasal dari gelembung air tersebut airnya jernih gak jernih kenapa karena itu sudah difilter dari air hujan air hujan turun ke bawah top soil second soil kerikil batu-batu itu sampai jadi kita punya air kalau kita terus pakai air sumur lalu jalanan semuanya di beton semuanya di asfal kira-kira apa yang terjadi ya degradasi tanah jadi akan makin menurut bukan asfal itu jahat bukan beton itu jahat tapi kita harus punya ruang terbuka yang tidak ada asfalnya yang yang hanya mungkin bisa dibilang puffing-puffing lah puffing itu kan masih ada sela-selanya jadi air masih bisa masuk ke bawah dan puffing-nya juga cukup kuat oke salinisasi di beberapa daerah pesisir ya itu ada namanya kepekatan air garam ya jadi kalau air garam itu bisa mempengaruhi erosi juga itu khusus untuk di daerah pinggir-pinggir aja nah solusinya apa Bapak Ibu kalau kita melihat beberapa hal kita kembali lagi bahwa kita perlu memiliki solusi yang bisa kita lakukan kalau solusi itu di luar yang bisa kita lakukan ya kita hanya bisa sharing sehingga orang lain yang memiliki pengaruh dia yang akan melakukan jadi jangan sampai kita fokusnya adalah wah pokoknya kita harus melarang penggundulan hutan wah itu repot ya karena kita kita gak memiliki kekuasaan itu kita gak memiliki rana itu yang bisa kita lakukan itu saja yang kita lakukan nah yang pertama adalah praktik pertanian berkelanjutan jadi kita perlu mencoba untuk menanam dengan organik Bapak Ibu kalau tahu ada orang-orang petani-petani yang mau mulai mencoba untuk menanam organik mulai beralih mereka biasanya ketakutan kenapa mereka ketakutan karena mereka pikir waduh kalau organik ya nanti hamanya banyak aduh kalau organik ya kita harus kita harus coba jaga baik-baik kalau enggak tiba-tiba enggak berhasil tidak seperti pupuk kimia sebenarnya ada dua masalah masalah pertama adalah ada yang malas kenapa karena kalau pupuk kimia itu tinggal taruh-taruh aja ceplung ceplung tapi kalau pupuk organik kita harus kasih yang lebih berat berkarung-karung jadi kalau berkarung-karung dengan dibandingkan dengan cuma kasih beberapa biji-beberapa biji kasih yang lebih ringan-lebih ringan karena pupuk kimia kan lebih ringan lebih berat yang berkarung-karung jadi artinya adalah ada yang merasa malas kok jadi berat kerjaannya ya yang kedua yang kedua adalah mereka ragu apakah ini berhasil atau tidak karena sejak zaman bapaknya sudah pakai kimia kenapa sejak zaman bapaknya sudah pakai kimia karena bapaknya itu tidak terdidik kenapa bapaknya tidak terdidik karena bapaknya hanya tahu dari penjeluh pertanian tahu dari teman-teman yang lain bahwa aduh kamu ada masalah ini yang gak usah capek-capek nih ada obatnya dikasih obat kimia dikasih pupuk kimia begitu bapaknya pakai kok bagus ya gak ada hama ya kok bagus ya tanaman subur ya dengan effort yang lebih sederhana jadi mereka udah terbiasa menggunakan kimia anaknya juga diajarin dengan cara yang sama akhirnya anaknya juga taunya kimia begitu anaknya sekarang ini merasa kok makin lama kimia hasil panennya makin nurun ya dia gak berpikir solusi organik karena dia gak pernah dengar kata-kata organik yang dia tahu dari bapaknya adalah kimia jadi kalau mendengar organik itu jadinya aneh sesuatu yang baru dan belum tentu berhasil kalau ternyata rugi gimana ya padahal pakai kimia untungnya juga gak banyak sih tetapi mereka gak mau gak mau lebih rugi lagi jadi poinnya adalah bagaimana agar kita bisa memiliki pertanian berkelanjutan adalah satu kita bisa cari investor bapak ibu apa maksudnya cari investor investor yang berani beli namanya invest itu artinya bisa untung bisa rugi kalau mau udah pasti untung itu namanya nabung deposito udah pasti untung tapi kalau nambah investasi itu bisa untung bisa rugi maksudnya seperti apa pada saat kita mau menggalakkan pertanian-pertanian untuk bertanian berkelanjutan kamu pakai sistem organik hasilnya saya pasti beli saya akan garansi kalau kamu 1 arus 10 arus atau 1 hektar hasilnya sudah dipanen lalu ada hasil saya akan beli cuma saya akan pekerjakan disini mandor 1 atau beberapa mandor kalian ikuti instruksi cara penanaman mandor nah mandor ini mengajarkan semua yang berhubungan dengan organik semuanya dikontrol dengan organik semuanya dikontrol dengan limbah-limbah yang ada tidak lagi menggunakan bahan kimia kalaupun mau menggunakan bahan kimia separoh-separoh dulu deh 50% nanti hasil tanam berikutnya tambah lagi jadi 70% nanti hasil tanam berikutnya jadi 100% bisa bertahap tapi paling tidak kita perlu meyakinkan kepada para petani agar mereka benar-benar bisa untuk beralih dan mereka tidak memiliki kekhawatiran gimana cara yang tidak memiliki kekhawatiran cara investor investor mau enggak agar sekian hektare ini semuanya organik mau tapi kamu perlu investasi investasi apa semuanya harus kamu beli hasilnya dikit beli hasilnya banyak beli tapi ini kontraknya bisa 5 tahun jadi akan selalu akan ada perubahan siapin mandor yang organik lalu akan terus tanahnya makin bagus nanti ada MOU dan sebagainya dan sebagainya jadi dengan demikian para petani tidak akan takut karena akan selalu dibeli dan dia akan mulai berani ke organik karena sudah ada bukti dan seterusnya tanahnya akan dilihat makin lama makin bagus indikator tanahnya seperti apa akan kelihatan jadi bukan berarti para petani kita tidak mau organik mereka memiliki ketakutan jadi nanti kita bisa sharingkan beberapa teknik beberapa solusi sehingga mereka semua mau berani yang kedua adalah pengelolaan lahan penerapan konservasi tanah dan air jadi kita buat terasi ring penanaman covering covering crop dan sebagainya jadi pengelolaan tanah yang baik adalah selalu membuat keanekaragaman hayatinya banyak tanpa ada keanekaragaman hayatinya yang banyak itu percuma kebaiki tanah akan kering ketiga adalah rehabilitasi lahan terdegradasi maksudnya apa rehabilitasi jadi direhak diperbaiki gitu ya caranya kita tanam lebih banyak pohon tanam lebih banyak tumbuhan dan orang-orang kalau bisa tanam lebih banyak pohon buah kenapa begitu udah tumbuh besar ada buahnya kan enak metik-metik kasih sampah lagi berbuah lagi kasih sampah lagi berbuah lagi jadi kalau kita tanam pohon-pohon yang besar yang biasanya turindang bagus sih ya cuma biasanya kan gak ada buahnya ya kalau kita mau tanam pohon-pohon untuk reforestasi penanaman hutan yang lebih banyak boleh kita pertimbangkan tanam buah sehingga bisa dapat buah oke kemudian solusi untuk degradasi tanah adalah regulasi dan kebijakan ya Bapak Ibu salah satu unsur pemerintah itu tidak bisa terlepas dari keseimbangan ini artinya pemerintah kalau sudah menggunakan regulasi aturan maka banyak hal yang perlu ikut yang gak ikut biasanya akan tidak mendapat fasilitas dari negara ya kalau kita memiliki teman-teman di bidang lingkungan kepemerintahan kita bisa menjaga hubungan baik dengan mereka lalu mulai diarahkan mengenai kecintaan terhadap generasi mendatang karena kalau kita tidak mencintai generasi mendatang maka kita gak peduli mereka hidup dengan tanah-tanah yang terdegradasi atau tidak mereka tidak akan peduli dengan apakah akan ada kecukupan pangan atau tidak tapi kalau mereka sudah mulai mencintai generasi yang akan datang itu akan berembet kepada praktik yang lebih ramah lingkungan akan berembet kepada bagaimana menanam yang lebih sustain dan regeneratif jadi kita bisa mengurangi penggunaan kimia berlebihan akhirnya kita berlari ke organ kemudian solusi berikutnya adalah edukasi dan penyuluhan malam ini adalah sebuah sesi edukasi dimana kita bisa saling sharing saling sharing mengenai apa mengenai bahwa kita benar-benar perlu mengetahui bahwa ini sudah terjadi Bapak-Ibu kelihatan di sini ini adalah tahun 2018 itu artinya hampir 5 tahun yang lalu itu sudah ada degradasi tanah kita lihat ini ini sudah dari tahun 1974 ini sudah 50 tahun yang lalu itu juga saat ini sudah terjadi degradasi tanah ini kejadian hari ini 24 Mei ini terjadi hari ini saat ini juga jadi yang kita syaringkan saat ini itu bukanlah sebuah perkiraan di masa mendatang itu sudah terjadi 50 tahun yang lalu sudah terjadi 4-5 tahun yang lalu dan sudah terjadi hari ini 4 juta saya kan tinggalnya di kota kayaknya saya gak akan menemukan hal-hal kayak gini deh ya gak juga emang Jakarta bukan kota Jakarta ini kota juga kota dengan penduduk yang makin lama makin banyak ya sudah belasan juta orang lalu-lalang setiap harinya di Jakarta di tempat kita mungkin cuma 600 ribu orang mungkin cuma 1 juta orang tetapi semakin lama penduduk itu akan semakin banyak jika kita tidak mudah mengedukasi teman-teman kita kita perlu loh untuk menjaga tanah kita maka ini bahaya sekali ya pengalaman Jakarta nanti akan jadi terjadi pada diri kita nah edukasi ini Bapak Ibu ini adalah edukasi yang sangat umum tetapi kita perlu memiliki solusi yang lebih praktis jadi kalau tadi kita mendengarkan bahwa penurunan keanekaragaman hayati itu menjadi poin utama dari degradasi sesuatu yang bisa kita pengaruhi adalah bagaimana kita menambahkan keanekaragaman hayati kita nah apa yang bisa kita tambahkan terutama gak mungkin dong kita menciptakan tanah sendiri kita buat pupuk yang banyak karena lalu kita tuangin semuanya karena kan kita kan gak memiliki banyak materi organik kita siapin bertonton gak bisa tapi bisa kita lakukan ada apa yang bisa kita lakukan adalah kita ambil sesuatu dari rumah kita yang kita gak pakai dan ubahlah itu supaya bisa berdampak pada regenerasi tanah degradasi kita switch dengan regenerasi nah apa yang di rumah tangga ini kita sering buang kita sering buang itu adalah sampah organik rumah tangga biowas promik itu adalah gerakan mengubah sampah organik rumah tangga ini menjadi sumber nutrisi tanaman dalam satu detik nah ini adalah ibu Yvonne beliau adalah salah satu founder dari promik biowas promik ini di edukasi oleh beliau lalu kita juga masuk ke dalam ajang untuk pengelolaan UKM IKM inovatif dan mendapatkan perdikat terbaik satu di provinsi Sumatera Selatan mendobrak jalan buntuk permasalahan sampah dengan biowas promik kenapa bisa begitu karena dengan biowas promik kita bisa langsung mengubah sampah organik rumah tangga kita dengan waktu yang super cepat sekali semprot udah langsung jadi media tanam gak perlu ditunggu lama gak perlu khawatir akan ada bau busuk tidak perlu khawatir mengundang lalat gak perlu tenaga kerja yang aneh-aneh sederhana dan areanya juga gak banyak begitu ada sampah kita olah satu sekali siram kita udah langsung gunakan jadi gak perlu ada tempat penyimpanan nah uniknya apa uniknya adalah semua limba-limba organik yang biasanya panas yang biasanya bisa menghasilkan bau busuk yang biasanya mengundang lalat itu semua tidak ada lagi seketika bisa digunakan tidak menunggu berminggu-minggu jadi 3 ton sampah organik bisa dengan hanya 5 liter bios promik aja ini sangat efisien nah ini adalah video olah sampahnya selamat menikmati selamat menikmati bisa dikomentarin pak videonya baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah bios promik lalu bios promik ini itu dihancarkan 1 banding 30 kenapa? karena penggunaan ini akan jauh lebih ekonomis kemudian kita bisa melihat ini begitu banyak sampah-sampah organik rumah tangga campur ada yang sudah dimasak ada yang belum dimasak jadi kita siap-sampah merata sampah-sampah organik ini kan ini kebetulan ada sengah ember jadi kita coba aduk-aduk sedikit biar merata kalau misalnya kita ada melihat ada kebonggulan ini misalnya ada tomat maka bagian dalamnya belum kena biowos kalau dari luar doang jadi kita hancur-hancurin sehingga bagian dalamnya juga kena biowos promik kalau ternyata kurang airnya kita bisa siap-sampah organik jadi kalau Bapak Ibu punya ember kira-kira seperti ini tapi kalau nggak punya ember adanya satu gepok satu satu gepok tangan ya kita nggak semprotin aja secara-sara langsung kita taruh menjadi media tanah kalau Bapak Ibu lihat ini setelah dikenain di lemuri semua yang diambil komik langsung begitu saja ditanam sudah begitu saja iya nggak perlu dipotong-potong nggak perlu nggak perlu ditungguin beberapa hari nggak perlu jadi kita bisa menggunakan yang sudah dimasak ya ini seperti di sini ada minyak-minyak mie itu yang sudah dimasak bisa nasi sisa yang sudah dimasak bisa mau sayur mau daging mau tulang semuanya bisa dengan lemuri dengan biowas kita bisa langsung jadikan dia media tanah jadi tinggal taruh aja kita menambah keanekaragaman hayati ini bisa keanekaragaman hayati ini kan udah mati iya karena nanti pada tanah-tanah atau pada media tanah pohon-pohon dan tubuhan itu sudah hidup mikroorganisme kalau kita tambahkan sampah-sampah organik maka mereka akan mendapat makanan maka semua sampah-sampah organik ini peran-peran akan diurai oleh mereka menjadi nutrisi jadi akan menjadi kenekaragaman hayati akan lebih banyak ini kita bercepat ya kalau kita punya tanah ini sebenarnya tanahnya itu kita korak-korak sedikit dari tanaman yang sudah ada dipisahkan lalu kita taruh sampah-sampah organik yang sudah kena biowas lalu kita tutup kembali dengan tanah-tanah yang sebelumnya ada sehingga pertama ya orang melihat juga nggak geli ya kok bisa ada sampah yang kedua adalah ini akan membuat supaya sampah-sampah organik bentuknya bisa lebih cepat terurai hasilnya seperti ini jadi begitu sudah disamprotein dengan biowas promik encer atau direndam atau disiram maka kita bisa langsung jadikan dia sebagai media tanam kalau sampah-sampah organik di rumah tangga kita ini sudah kita olah kita tidak lagi membuang tetapi kita mengolah mengolah ya ini pakai tumbuh tunas-tunas barunya jadi Bapak Ibu contoh sederhananya ini ada sampah dikumpulkan dalam pot nggak diember ya yang ini di pot kemudian disiram-siramin aja dengan biowas encer kemudian tutupi dengan tanah-tanah tipis-tipis aja lalu kalau punya bibit bisa langsung taruh bibitnya disitu di atasnya langsung Pak iya di atasnya langsung ya lalu tiap hari siram seperti biasa seminggu dua kali boleh siramin dengan biowas lalu ya ini hasilnya Ibu ini Ibu Tini ini panen oke sinyalnya sering mati hidup Bapak Ibu suara saya terdengar masih terdengar jelas masih 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 ya Pak ya selanjutkan ya baik nah hasil tanaman dengan olah sampah satu detik biowas promik ujung sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah hortikultura yaitu sayur-sayuran jadi biowas promik itu bisa mengelola sampah-sampah organik rumah tangga termasuk juga sampah-sampah kotoran hewan rumah tangga termasuk juga sampah kotoran hewan ternak yang masih baru boleh masih bekas boleh bebas yang sudah bekas atau masih baru boleh itu tinggal diolah semuanya menjadi media tanam untuk tanaman hortikultura mau pare juga bisa sebelah kanannya adalah pohon nangka jadi pohonnya itu makin lama makin berbuah lebih banyak jadi batang keras juga bisa di bawahnya juga ada tanaman buah dalam pot ya kemudian juga ada serikaya yang besar sekali kemudian ada pohon papaya yang banyak sekali mikro green juga bisa tanaman hias ini juga bisa sebelah kiri ini adalah durian jadi kulit durian ini itu di atasnya sudah bisa tumbuh kangkung sudah ada tumbuh tanamannya padahal itu kulit durian yang keras waktu di kebun kami awal-awal memang tanahnya jelek banget lalu kita ubah menjadi lebih baik biowas promik biowas promik yang sudah ada itu diencerkan 1 banding 30 ditambahin air jadi kalau 1 liter biowas promik tambahkan 30 liter air ya mau 100 ml juga boleh nanti tinggal ditambahkan ditambahkan boleh bebas cuma perbandingannya sama 1 banding 30 lalu ada sisa makanan kulit buah akar sayur sisa nasi sisa tahu sisa tempe sisa ikan sisa daging sisa mie itu semua boleh diserem aja secara merata lalu kita jadikan media tanam seperti video tadi nah Bapak Ibu disini biowas promik itu di marketplace itu harganya 60 ribu dan 60 ribu ini 1 liter dia bisa mengolah hingga 600 kg sampah jadi kalau kita hitung-hitung ternyata 1 kg sampah itu sekitar 100 rupiah biaya mengelolani coba Bapak Ibu saya mau tanya hari ini Bapak Ibu punya 100 rupiah bisa beli apa permen ada gak 100 rupiah kayaknya gak tau ya sudah kita sudah jarang menggunakan uang 100 rupiah sendirian biasanya di teman-teman ini klinik-klinik 500 ribu dikumpulin jadi satu kita bayar sesuatu tapi 100 rupiah kita bisa mengelola 1 kg sampah Bapak Ibu jadi kalau kebutuhan rumah tangga Bapak Ibu dan 2 orang anak sampahnya itu bisa saja ada 2 kg atau gak 1,5 kg 1 hari nah organiknya itu bisa 60% jadi kira-kira bisa ada 1 kg sampah organik ataupun bisa 700 gram sampah organik satu keluarga jadi kalau kita mau mengelola sampah organik di rumah tangga kita itu cuma keluar biayanya 100 rupiah ini murah sekali nah kalau 100 rupiah ini 10 kg kita olah berarti itu bisa 1000 rupiah nah Bapak Ibu kalau misalnya parkir bayar berapa Bapak Ibu di kota Bapak Ibu disini ada siapa ya Pak Wilson Pak Wilson kalau disana parkir bayarnya berapa Pak 2000 Pak 2000 ya baik 2000 rupiah sekali parkir itu berarti kendaraan motor atau mobil Pak motor motor oh motor baik-baik kemudian disini ada ibu siapa Anindya Raihana ibu izin tanya kalau disana bayar parkir berapa ya sehari sekali parkir 2000 sama 2000 sama ya baik oke anggap kita parkir bayar 2000 ya sekali parkir kita mau belanja misalnya mau beli kecap asin lagi habis kita parkir bayar 2000 eh tiba-tiba kecap asinnya kosong kita keluar udah bayar pakai 2000 kita pergi lagi parkir lagi 2000 lagi dapet kecap asinnya dengan biar parkir 4000 ya kadang-kadang hoki ya sekali parkir sudah langsung dapat kalau enggak ya berarti gak dapat 4000 bapak ibu berarti kita sudah bisa mengelola 40 kg sampah bapak ibu 4 kg itu banyak loh itu 2 karung beras jadi sebenarnya kalau kita lihat MUMU4 2E ini adalah akronimnya MUMU yang pertama adalah murah lebih murah dari bayar parkir kalau kita mau mengelola sampah organik kita dari rumah yang kedua adalah mudah mau anak kecil tua muda semua bisa tinggal disiram-siramin habisnya kita angkat habisnya kita taruh di pot selesai cepat seketika sudah bisa digunakan dan efisien dan efektif sudah banyak bukti-buktinya baik ini saya coba baca di obrolan chat saya coba baca ya kalau sudah direndam biowas kalau belum dipakai apakah boleh direndam beberapa hari oh jangan kalau sampahnya sudah direndam biowas langsung di di angin-anginin lah harus dikeluarin kalau memang belum mau dipakai ya gak usah direndam semprotin aja jadi dia kenanya gak banjir semprot-semprotin jadi ada istilah kimia dan biologinya itu dia perlu juga kena udara ya jadi jangan sama direndam terus nanti airnya jadinya agak bau tapi kalau sudah kena angin disemprot-semprotin kena angin nanti dia gak bau kalau kotoran ayam bagaimana caranya untuk dijadikan pupuk organik dengan biowas baik kotoran ayam itu mudah jadi semprotin aja dengan biowas kemarin ada ada yang punya banyak banget kotoran ayam itu dia tidak 1 banding 2 30 tetapi 1 banding 20 jadi perbandingannya itu tidak baku ya pak ya 1 banding 30 tidak baku jadi bisa 1 banding 20 bisa 1 banding 50 1 banding 500 itu tergantung pengaplikasiannya seperti apa cuma pengalamannya adalah kalau kotoran ayam yang banyak banget ya kandangnya juga sekalian itu disemprotin 1 banding 20 maka baunya sudah gak ada jadi nanti kalau dia sudah tidak begitu becek kotoran ayamnya sudah agak kering kena angin-angin itu tinggal dikarung-karungin aja itu sudah bisa langsung jadi pupuk jadi kalau dia sudah kena semprotan biowas artinya sudah di fermentasi cuma kalau di luaran umumnya fermentasi itu perlu beberapa hari sampai beberapa minggu nah dengan biowas ini sekali semprot seketika itu sudah ter-fermentasi karena gerak mikrobannya itu cepat banget ya kita sudah bisa langsung pakai dari Sandra Halim lagi kalau kita bikin biowas sudah satu hari boleh gak ditambah kulit buah baru kan kalau kalau ditambah kulit buah baru kan perbandingannya jadi berbeda ya Bu ya Bapak Ibu jadi kalau kita sudah buat biowas nih perbandingannya satu banding lima banding dua lima nanti akan ada cara pembuatan biowas lalu kita sudah buat biowasnya dengan perbandingannya lalu sudah satu hari kita mau tambah lagi kulit buah baru boleh gak kan perbandingannya jadinya udah berganti kalau kalau sudah ada komposisnya berganti jadi Bapak Ibu perlu tambahkan lagi airnya tambahkan lagi promiknya sehingga mulai harinya hari nol boleh tapi kalau tidak ditambahkan tiga hari sudah jadi oke kenapa pohon tomat saya kok kering sebagian padahal ditanam dengan sampah yang sudah direndam biowas tapi saya siram juga dengan biowas besoknya dan setiap hari apakah kelebihan dosis sehingga kering sebagian daunnya dan bunganya rontok terima kasih wah ini bagus sekali ya jadi Ibu sudah mencoba untuk menggunakan sampah sebagai media tanam itu hal yang bagus kemudian Ibu siram dengan biowas besoknya dan setiap hari oke nah jadi yang Ibu lakukan adalah Ibu sudah olah sampah organiknya lalu Ibu berikan biowas setiap hari nah ada pohon saya yakin pohon tomat Ibu ini tidaklah pohon yang besar pohonnya agak kecil jadi kalau pohonnya agak kecil jangan kasih biowasnya terlalu banyak ya Ibu kan kasihnya kan 1 banding 30 Ibu semprotin ya dan tadi saya sampaikan kita bisa semprotin itu seminggu dua kali kalau Ibu mau semprotin tiap hari Ibu bisa encerkan itu 1 banding 500 nah itu mau tiap hari disiram bagus nanti kita akan ada beberapa contohnya kenapa setiap hari itu juga bagus nah tetapi kalau Ibu memang banyak dan pohonnya itu tidak besar kecil dia gak kuat bu kayak dia dikasih banyak banyak nutrisi sekaligus gitu jadi mabok dia ya jadi terlalu banyak jadi Ibu bisa kurangin aja jangan terlalu sering oke daun-daun kering apakah bisa dibuat pupuk kompos media tanam bagaimana cara mengolahnya kalau hanya disemprotkan tidak merata betul jadi kalau kita punya daun-daun kering kita bisa jadi kompos kita kalau udah disemprotin dia memang gak merata makanya kenapa kalau kita bisa campur dia dengan materi-materi lain akan lebih bagus apa maksudnya contoh misalnya kita punya daun kering kita gelarin kemudian kita siramin biowas kemudian kita taruh di atasnya sampah-sampah organik sampah bekas makan rumah tangga kita misalnya di atas-atasnya semua kemudian ada daun kering lagi ya nanti boleh ditambahin lagi jadi terus ditambah-tambah ditambah-tambah sehingga daun-daun organik itu tidak tunggal kalau daun-daun organik itu tunggal ya dia butuh waktu karena dia ringan ya dia ringan jadi dia juga butuh waktu tapi kalau disana juga banyak mikroorganisme binatang pengurai apakah itu cacing nematoda atau semut-semut dan lain sebagainya dia akan bisa makan makanan itu lebih cepat terurai lebih cepat hancur kalau ada ya cacing juga bagus ya nanti dia bisa bantu makan makanan lebih cepat tapi pada prinsipnya adalah kalau hanya daun-daun kering saja itu perlu waktu agak lama kalau tidak dicampur-campur yang lain dia perlu lebih banyak dicampur oke kalau kotoran sapi berapa perbandingannya dengan air untuk fermentasi kohesapi kalau kohesapi sama 1 banding 30 yang penting itu kan agak berat ya bisa sekiluan itu ceprot gitu ya sekali keluar jadi sirumnya lebih banyak sehingga dia bisa masuk ke dalam gak perlu lama-lama ya saat itu juga mau ditaruh dijadikan pupuk juga boleh bisa oke bagaimana cara membuat biowas caranya seperti ini kita butuh starter yang namanya promik jadi 200 ml promik kemudian 5 liter air apa aja boleh air sumur air minum air pump air got air laut bebas ya 1 kg kulit buah buah apa aja boleh kulit durian kulit pisang kulit semangka kulit jeruk bebas lalu semuanya ini dicampur jadi kalau kita hitung perbandingannya adalah 200 ml 5000 ml apa 1 kg buah 1000 kg 1000 gram dengan 5000 ml 1 banding 5 banding 25 semuanya ini digabung kita tunggu 3 hari mau tutup boleh mau gak ditutup juga boleh bebas mau pakai wadah kaca boleh mau pakai wadah plastik boleh mau pakai besi boleh mau pakai drum boleh bebas cara buat bebasnya paling enak pantangannya gak ada jadi setelah 3 hari jadi dia biowas biowas ini yang bisa diencerkan untuk diolah sebagai bioaktifator mengelola seluruh organ kalau di marketplace ada yang jual promik ini 65.000 rupiah untuk 200 ml kelihatan ya 200 ml nah kita coba hitung-hitung 200 ml itu 65.000 kulit buah 1 kilo kulit buah yang gak bayar ya kita kan makan dagingnya ya anggap kita makan buah kulit semangkanya kita potong-potong jadiin materi pembuat biowas air anggap 5 liter seribu ya pakai aja air keran gitu ya misalnya ada ongkir ongkir ini misalnya 29.000 kenapa 29.000 ya biar genap aja 95.000 biar ngitungnya gampang ya nah 5 liter biowas dihasilkan dengan modanya 95.000 95.000 rupiah ini bisa mengelola hingga 3 ton sampah 3000 kg sampah organik jadi 1 kgnya itu biaya mengelolahnya itu 31 rupiah kalau tadi kita pakai biowas yang kita beli langsung aja itu adalah biaya mengelolahnya 100 rupiah ini jauh lebih murah lagi 31 rupiah kita kelola jadi dengan dengan romik 200 ml kita bisa mengelola hingga 3 ton sampah organik ini murah sekali Bapak Ibu ya bukan lebih murah dari bayar parkir lagi ya lebih murah dari apa gitu ya lebih murah dari koin yang ada sekarang koin yang sekarang kan 100 rupiah ya 50 rupiah sudah jarang nah Bapak Ibu ini adalah Budi Pusat Budaya Baru ada di Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin berbatasan dengan Kota Palembang kami mencoba untuk menjadi teladan kami mencoba untuk kolaborasi dengan teman-teman kita membangun sesuatu yang namanya Budi kebun Budi ini adalah pusat budaya baru disini kita memberikan edukasi kami contohkan kami coba dokumentasi tanah yang benar-benar kering rusak kalau kering itu pecah-pecah kalau bahasa itu lengket-lengket nah ini tanah yang tidak bisa ditanamin lalu kami coba ambil sampah-sampah organik dari supermarket kita gelarin semua disana lalu kita sirumin semua dengan biowas kita tambahkan lagi materi-materi organik tetangga yaitu kohesapi kita sirumin semua dengan biowas lalu pelan-pelan kita kelola ini kelihatan ada pagar-pagarnya ya disini pagar-pagarnya abu-abu gitu ya jadi kita kelola sampai kelihatan seperti ini kita buat gundukan-gundukan atau bedengan-bedengan dan itu semua kita pakai sampah organik ini tanahnya jelek banget nah sekarang kalau bapak ibu datang ke kebun budi itu sudah hijau dimana-mana sudah hijau nah ini ya kledur-kledurian lama-lama juga bisa menumbuhkan dan ini dari tanah kering sampai kita bisa menanam selada romen merah itu hasilnya bagus sekali ya kita melakukan yang namanya regenerasi tanah topik malam ini adalah degradasi tanah dimana tanah itu benar-benar jelek bagaimana cara kita untuk regenerasi salah satunya adalah menggunakan limbah yang ada jadi kita bayar gak ya kan kita sampah sampah itu kan kita hasilkan biasanya dibuang yang biasanya kita buang malah kita manfaatkan sehingga kita memiliki modal yang sangat-sangat lebih rendah daripada kita harus beli pupuk beli tanah jadi kita gak usah pakai tanah kita menciptakan tanah nah bapak ibu kita ada juga uji laboratorium jadi dari hasil sampah-sampah ini kita uji ternyata tidak ada patogennya tidak ada kimia berbahayanya tidak ada pesticidanya itu semua sudah diujilat nah sampai akhirnya kita pun bertemu dengan komposter dari negara Australia dia sudah melakukan komposing selama puluhan tahun lalu kami sampaikan ada biowaspromik ini salah satu opsi dimana bisa mengelola sampah organik satu detik bisa jadi media tanah beliau merasa ini adalah hal yang unik sehingga kami sampaikan datanglah ke kebun budi dan akhirnya beliau pun datang namanya Mr. Andrew Mr. Andrew ini dia pun kami ajarkan bagaimana cara mengelola sampah-sampah organiknya bagaimana cara pertanian secara organiknya lalu dia coba ambil panen sendiri dia coba langsung makan bahkan tai sapinya jadi langsung pegang dia langsung undus-undus dia gak takut jorok deh tetapi ya komposter adalah kembali ke alam bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri dengan siklus di alam ini sehingga beliau merasa ini menarik oke saya akan coba sendiri dia juga ambil probiknya dia bawa pergi ke Australia ke Byron Bay disana dia coba lakukan juga pengomposan dan hasilnya juga sama bagusnya akhirnya beliau berkata oke kita akan kerjasama kita kolaborasi beliau pun membangun yang namanya garden ship garden ship ini sudah dibangun dan garden ship ini dia menggunakan vermicompost yaitu cacing sebelah kanan ini Bapak B bisa lihat ya inilah cacing itu gendut-gendut gede-gede karena kita pakai biowas beliau belinya di Lampung waktu itu yang datang-datang kecil-kecil setengah setengah kelingking lah ya kerutnya kecil tapi begitu kena biowas jadinya lebih gendut-gendut bahkan dari Lampung sendiri mereka beli biowas ke kita karena cacingnya gede-gede tubuhnya lebih sebut kenapa beliau memakai cacing karena sekali lagi bahwa biowas itu bukan mengurai langsung tapi biowas itu bagaimana mengubah nutrisinya biar bisa diserap tanaman jadi kami tidak bilang kami mengubah fisiknya langsung ting langsung jadi kayak tanah gitu enggak ya jadi tetap perlu ada mikroorganisme lain yang mengubahnya menjadi tanah nah kalau kita lihat dia menggunakan garden seed yaitu sebuah rumah kompos yang kami lakukan di Keben Budi adalah kami langsung gelarin ke tanah jadi mana yang lebih cepat berubah fisiknya tentu yang di rumah kompos karena dia udah langsung siapin cacingnya kalau di tanah kan belum tentu ada cacingnya belum tentu banyak mikroorganismenya ada tapi enggak banyak enggak sebanyak yang budidayakan cacing langsung sehingga dari dari garden seed pun kami hasilkan kacing kacing itu adalah sebuah istilah kotoran cacing dari pembudidayan kermikompos jadi pembuatan kompos membudidayakan cacing disana cacingnya makan semua materi organiknya materi organiknya itu setelah dimakan dia BAB keluarin-keluarin nah yang dia keluarin itu adalah pupuk organik yang powerful yang sangat bernutrisi yang kita pegang-pegang wah ini kayaknya pupuknya bagus nih padahal ini kotoran cacing gitu ya tapi kita membangga-banggakan unsur hara ini nah cacing itu pun sekarang kami udah kemas kami jual jadi Bapak Ibu gak masalah Bapak Ibu kalau gak punya cacing gimana gak punya cacing ya pakai sampah-sampah organik yang ada kalau Ibu mau Ibu tinggal beli mesin cacah dicacahin semuanya sambil dikasih biowash nanti tinggal dikeringkan langsung di packing bisa mau dibikin granul segala macam itu teknik-teknik selanjutnya bisa diatur yang jelas kita gak perlu fermentasi berminggu-minggu berhari-hari kelihatan disini ini adalah pupuk Sriwijaya Palembang jadi setelah kita membangun garden seed kita ada ke media masa lalu dari pupuk Sriwijaya melihat ini sustainable regeneratif akhirnya garden seed pun dibangun satu unit di komplek pupuk Sriwijaya Palembang kemudian setelah beberapa waktu dia pesan lagi dia bangun lagi di komplek di Canton jadi dia sudah punya dua unit garden seed oke Bapak Ibu ini adalah sebuah quote dari Confucius jika kita ingin merencanakan sesuatu itu berlangsung selama satu tahun maka kita tanamlah padi jika kita ingin merencanakan sesuatu itu selama 10 tahun maka kita tanamlah pohon karena pohon kan butuh waktu berbuah jika kita ingin merencanakan selama 100 tahun perancangan kita ini bisa berlangsung selama 100 tahun maka kita perlu mengedukasi mulai dari anak-anak mulai dari generasi berikutnya itulah yang salah satunya dilakukan oleh Kebun Budi kami mencoba mengedukasi generasi-generasi muda generasi-generasi yang masih kecil juga ada ya ini adalah dari pesantren jadi dari pesantren itu kita coba untuk ajarkan bagaimana cara mengelola sampah-sampah organik ini kemudian selama 30 hari full tiap hari mereka datang kecuali hari minggu kemudian ini juga ada anak-anak dari sekolah alam Sriwijaya kemudian kami juga diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mengelola sampah organik di SMP kemudian ini juga ada kunjungan mahasiswa datang ke guidance ship datang ke kebonbudi ini mahasiswa S2 ya dari Universitas Sriwijaya Palembang kemudian kami juga diundang oleh PTPN UPKS TASA jadi ini adalah BUMN ya jadi mencoba untuk mengedukasi desa-desa di sekitarnya kemudian ini juga kita diundang juga dari PT Semen Batu Raja untuk pelatihan buat biospromi seharian kita belajar di sana nah ini di Garden Ship ya ini juga ada Bapak Gubernur kemudian ada Ibu Weni ada Bapak dari Kepala Dinas Kabupaten Banyu Asin ya kemudian ini juga ada Bapak Bupati Banyu Asin ya ini ada Kepala Samadnya kemudian ini juga ada Kepala Dinas Provinsi DLH ya Kepala Dinas DLH Provinsi Banyu Asin Pak Irwan macam-macam baik dan kru-kru yang lain nah selain edukasi di Kota Palembang di Kebun Budi kami juga kolaborasi juga dengan Biospromi Indonesia komunitas Biospromi Indonesia jadi ini di Jongwol ini ada petani muda milenial kita bisa lihat di sini kemudian mereka juga dan menanam cabai dan lain-lain mereka menggunakan Bios juga juga didukung oleh Pak Ustadz dan kawan-kawan kemudian mereka juga membuat sendiri namanya pelet ya bukan pelet ini namanya briket ya briket Biospromi jadi mereka punya masalah apa di sana oh ternyata mereka punya masalah banyak kotoran hewan banyak sekam yaudah dari masalah itu kita buat sesuatu jadi Bapak Ibu di daerah masing-masing itu punya masalah masing-masing tadi ada yang punya masalah kotoran ayam berarti kan masalahnya di kotoran ayam bukan kotoran sapi seperti di sini sehingga kita urusin bagaimana caranya kotoran ayam itu beres nah di tempat lain punya masalah yang lain kita dengan limba-limba yang ada kita bereskan masalah itu kita bisa juga buat produksi yang baru nah sekali lagi akronimnya adalah mumupat 2E murah lebih murah dari bayar parkir mudah mau anak kecil tua muda semuanya bisa cepat mumupat cepat seketika sudah bisa digunakan efisien tidak harus dipotong kecil dan efektif sudah banyak bukti yang berhasil bahkan bisa lebih dari sekedar untuk membuat media tanam ini seperti yang tadi saya contohkan tadi kan yang di di Jawa Timur ya suku Tengger kalau ini yang di Pulau Batam ya ini jauh di barat sana jadi di Pulau Batam ini juga ada dia gak operasi semut ya dia panti jompo yang punya opa dan oma yang punya popok jadi popoknya ini dibuka gak disuir-suir ya kalau tadi kan disuir-suir dia ambilin jel-jelnya kalau yang ini dia tidak suir-suir dia dibuka-buka aja kemudian disana juga banyak sekali daun kering yang sering dibakar sama petugas kebersihan komplek sehingga kata yang punya pati jompo ini ibu poni dia bilang jangan dibakar lagi ya ini opamanya batu-batu terus kena asap jadi kumpulin aja disini jadi dikumpulin dikumpulin langsung ditebarin di atasnya popok kemudian disana juga ada pelepah pisang dicaca-caca ditambahin lagi disana kemudian disirem-siremin aja ya daun-daunnya ditaruh disana kemudian dibatesin supaya gak melebar kena hujan dibatesin dengan batok kelapa nah langsung dia tanamin disana bibit sayur ya waktu itu dia tanam bayam berhasil disana jadi tumbuh sayurnya mereka makan juga gak apa-apa dan setelah 6 minggu popoknya itu tinggal lapisan tipis plastik aja yang waterproof nah bapak ibu bisa bayangkan bahwa popok aja bisa dijadikan sumber nutrisi ya tentu ditambah yang lain tentu ada daun-daun keringnya ada pelepah pisangnya tetapi kita tidak buang sampah lagi sampah-sampah popok ini ini akan membantu kita nah menanam di atas boton pun jadi jadi kalau kita aduh saya gak punya tanah saya gak punya lahan justru kita membuat create tanah kita gak baking tapi kita create jadi kita regenerasi tanah bapak ibu regenerasi memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar sustain dari sekedar berkesinambungan regenerasi artinya kita membuat sebuah hal menjadi regeneratif regeneratif itu artinya hidup kembali tetapi lebih baik jadi kita membuat tanah tetapi tanah itu tidak sekedar tanah tapi tanah itu lebih baik ini adalah sebuah konsep tidak hanya sekedar sustain sustain itu berkelanjutan berkesinambungan ada siklusnya tapi apakah itu akan menjadi lebih baik bisa iya bisa enggak yang penting itu sustain tapi dengan regeneratif itu adalah akan lebih baik lagi akan lebih baik lagi dan definisi baik itu luas bapak ibu bisa menggunakan definisi masing-masing jadi kalau bapak ibu gak punya tanah untuk menanam pohon buatlah tanah tersebut dari sampah-sampah organik dari daun-daun kering dan sebagainya baik ini adalah tanaman yang tumbuh sendiri tanpa dikasih bibit ya dia olah sampah tiba-tiba tanaman yang tumbuh sendiri oke kemudian ini sebelakannya juga dari Bali beliau juga sudah menggunakan biowas untuk pertanian dan hasilnya bagus ini anggur umur hampir 5 tahun gak pernah berbuah hanya daun yang lebat sudah 5 tahun setelah kami siram biowas promik 3 bulanan sudah mulai berbuah walaupun belum terlalu banyak bapak ibu kita perlu menyambangkan sebuah konsep dan persepsi kalau kita punya masalah 5 tahun gak 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 ada solusinya lalu kita berharap dengan satu minggu treatment tiba-tiba langsung ada hasilnya masuk akal gak ini udah 5 tahun tapi kita mau dalam waktu satu bulan ada hasilnya masuk akal gak kerja alam itu tidak seperti itu sama seperti kalau kita punya sakit aduh saya punya hipertensi nih kita hipertensi ini sudah 3 tahun jadi kita minum rekomendasi dari teman kita herbal oh baru minum 3 hari seminggu sebulan oh kayaknya gak ngefek ya kita langsung lepas ya kan anda punya penyakit 3 tahun anda baru coba sebulan lalu anda nyerah kan agak aneh sama seperti ini jadi walaupun umurnya sudah hampir 5 tahun tidak pernah berbuah ya dia terus menyiram dengan biospromic kenapa? karena selain memberikan mikroba-mikroba baik sebagai katalisator untuk penyerapan nutrisi dia juga mendapatkan sampah-sampah organiknya sehingga lebih banyak nutrisinya ya maka prosesnya akan lebih cepat berubah berbuah ini yang sebelah kanan ini adalah manfaat biowas sebagai pengganti deterjen ramah lingkungan dari bahan kimia jadi ini Bapak Ibu biowas itu tidak hanya untuk media tanam biowas juga bisa digunakan untuk penggunaan sehari-hari jadi kalau Bapak Ibu mau mengepel lantai tinggal kasih satu sendok makan biowas ke satu ember tidak perlu pakai lagi sabun-sabun pewangi-pewangi yang berbahan kimia cuci piring tinggal campurkan sabun pencuci piring dengan biowas satu banding satu itu kita akan membantu untuk menetralisir kimia-kimianya ya molap jendela dan sebagainya biowas bisa digunakan oke nanti akan ada tabel tersendiri ini adalah pembandingan buah naga sebelah kiri hasil beli di penjual buah sepertinya dipanen belum waktunya dan kulitnya beda sedangkan sebelah kanan buah naga hasil tanaman rumah yang disemprot dengan biowas lebih halus dan panennya pas memang biowas oke gitu ya jadi kelihatan juga seperti ini ini yang sebelah kanan ini adalah tanaman hias tanaman hias sebelum kenal biowas sering busuk daunnya dan tanaman setelah kenal biowas subur dan glowing ya berbunga yang siap untuk dipotong ya alhamdulillah saya diperkenalkan dengan ilmu juice pro dan biowas dengan juice pro gula darah saya normal kembali dengan biowas tanaman saya jadi subur jadi nanti minggu depan akan ada topik juice pro bapak ibu yang belum tahu mengenai juice pro juice promik minggu depan nanti kita bisa bertemu lagi nanti tinggal cari linknya link zoomnya jadi dengan membuat juice pro kita membantu kesehatan kita mikrobioma kita akan dibuat variasinya lebih banyak nanti itu pembahasan sendiri ya nah dengan biowas kita bisa membantu tanamannya jadi subuh semuanya menggunakan promik menggunakan starter yang sama oke apakah biowas mengubah bentuk tidak sekali lagi jadi lihat bagian atas itu segmentasi pertama itu yang mengubah materi-materi organik itu ada fungi sekelas jamur-jamuran ada mikrobakteri bakteri di sana itu yang kecil dia bertugas di sana mencoba untuk menghilangkan panas biasanya butuh waktu lama berminggu-minggu dengan kerja biowas promik maka panas itu langsung di stop sehingga secondary consumer high level consumer binata-binata pengurai itu yang akan mengurai materi-materi organik itu menjadi seperti tanda nah itu adalah cara kerjanya jadi biowas tidak mengubah langsung menjadi tanah nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita buat biowas kita mau sering-sering kasih kalau ini adalah contohnya kita kasih uap maksudnya bagaimana maksudnya begini kami ada tanam di sebelah kiri bawah kita ada bikin biowas itu dengan germ nah karena kita nggak buat tutup jadi biarkan terbuka dan kondisi di kebun itu cukup panas kan awal-awal pembangunan kan nggak ada pohon jadi memang cukup panas sekarang sih sudah lebih banyak pohon jadi biowas itu menguap sehingga ada tanaman pohon mangga di luar pagar yang rantingnya masuk ke dalam pagar nah berbunga dan berbuah sedangkan di luar pagar tidak berbunga tidak berbuah kok bisa bahkan ini kena uapnya aja tiap hari kan menguap jadi dia kena uapnya saja ya itu membantu proses pembungaan dan pembuahan tapi ya kalau kita pakai siram pakai air kita encerin yang banyak nggak perlu langsung oh aku udah beli biowas dua botol nih dua liter siramin semuanya biar besok perbuah ya nggak bisa gitu juga Bapak Ibu ya oke saya lihat pesan baru di obrolan sampah disemprot cairan biowas lalu dikeringkan itu bisa tahan berapa lama dengan masih kondisi bagus saran kami adalah sampah disemprot cairan biowas dikeringkan ya langsung dijadikan media tanam saran kami langsung dijadikan media tanam nah kalau Ibu mau bisa tahan berapa lama maksudnya rencananya mau diapain gitu jadi kita perlu tahu bahwa ya sampah hari ini kita selesaikan hari ini kalau Ibu masih mau mau ditungguin berapa lama kalau kalau dia tidak basah ya itu bisa tahan lama maksudnya tahan lama itu apa ya maksudnya dia punya biowasnya masih ada di dalam sampah tersebut kering maksudnya tidak basah itu artinya bukan berarti dalamnya kering banget ya di dalamnya pasti masih ada biowas promiknya dan dia akan terus mengurang-mengurang fermentasi-fermentasi di bagian sampah organik sampai berapa lama ya sampai nanti ada binasa penggore datang untuk mengubah dia menjadi tanah gitu ya regenerasi jadi kondisinya masih bagus gak ya masih bagus berapa lama usia biowas yang efektif waduh ini pertanyaannya ya berapa lama usia biowas yang efektif konsep biowas adalah pada saat kita sudah membuat sebuah biowas maka dari 200ml promik bisa menjadi 5ml biowas dengan materi organik yang ada maka konsorsium mikrobanya sudah ada di sana berapa lama usia biowas yang efektif setelah fermentasi selama 3 hari itu sudah bisa digunakan efektifitas 3 hari dengan 3 bulan dengan 3 tahun sama atau beda gitu jadi begini kami punya simpanan juga biowas yang berbulan-bulan kami juga punya biowas yang saya berpanen beberapa hari lalu dari kulit semangka jadi pada prinsipnya adalah kita perlu menyelesaikan masalah yang ada di bumi kita semakin cepat kita bisa proses semakin baik jadi secara optimalnya setelah 3 hari sudah bisa dipakai efektifnya sudah efektif kalau mau lebih lama bagaimana apakah mengurangi efektifitasnya tidak jadi sama efektifitasnya ya secara secara signifikan tidak berbeda artinya sama tidak berbeda secara signifikan jadi mau yang 3 hari mau yang 3 bulan mau yang 1 tahun tetap efektif cuma kembali lagi konsepnya adalah kalau bisa selesaikan masalah sekarang kita selesaikan dengan lebih cepat kalau masalah yang tumpukan sampah apakah bisa langsung diseram biowas kan belum dipilah sampahnya kalau sampah organik dan unorganik atau plastik besi kaca dan lain-lain itu masih digabung ya gak bisa sampah seperti gak bisa maksudnya gak bisa optimal contoh di Semarang itu TPA-nya itu sudah sempat diguyurin biowas ya waktu itu DLH-nya sudah punya program jadi truk sampah yang mau ke TPA dia harus melewati timbangan timbangan itu harus diemkan sebentar disiremin semua pakai biowas habis itu baru masuk ke TPA setiap truk yang datang seperti itu nah di TPA-nya sendiri itu kalau biasanya lagi hujan itu bau akhirnya setelah saya hujan itu udah mulai muncul lagi gelombang metananya panas-panas metanya udah mulai keluar lagi lalu dia siremin pakai biowas habis itu metanya turun lagi jadi itu TPA TPA itu kan sampahnya campur semua jadi kalau dicampur ya nggak bisa maksudnya nggak bisa optimal tetap harus dipisah terus gimana dong ya sekedar-sekedar sirem apa boleh buat kenapa? karena kan contoh ya Bapak Ibu dulu saya sendiri juga melihat orang tua saya juga begini siapin plastik ditaruh dalam tong sampah masukin semua sampah-sampah mau organik unorganik yang jelas kita nggak pakai cemplungin di situ lalu kalau udah penuh plastiknya kita simpul diikat lalu kita kasih ke petugas kebersihan lah kan itu sudah diikat artinya kan kalau plastik itu waterproof ini kena hujan juga nggak masuk airnya kena angin nggak masuk anginnya jadi kalau kita taruh di TPA lalu kita siremin biowas dari atas ya kan tetap nggak bisa masuk plastik gitu loh jadi ini yang menjadi sebuah problem di TPA paling sederhana ya insenerator semua-sampah hilang gitu ya tapi itu fee-nya mahal harianya bla-bla-bla itu urusan pemerintah dan swasta jadi yang kita bisa lakukan adalah coba dari hulunya dulu dari awal sampai itu diciptakan kita beresin langsung dari situ jangan sudah sampai ke petugas kebersihan sudah sampai TPS baru urusin di TPA orang bilang itu yang disebut tindakan kuratif dan bukan preventif kuratif artinya sudah ada masalah dia baru cari obat preventif adalah jangan sampai ada masalah melainkan itu kita selesaikan di sumber makanya kalau di Bali beberapa kota gubernurannya sudah keluarkan undang-undang sampah tidak boleh keluar dari desa ke desa lain sampah harus dibereskan diselesaikan di sumbernya artinya dari tempat create sampahnya itu sudah harus diurus ya oke jadi kalau tumpukan sampah tidak optimal jadi kita harus urus dari hulu jadi itu diberikan aja dong kita gak bisa ngapa-ngapain dong TPA contohnya ya Bapak Ibu sampah itu kita hasilkan setiap hari kalau kita gak ngurus sampah yang sudah ada yang sudah ada ini TPA itu kita gak urus sampah tetap kita produksi terus jadi kita lebih bagus adalah kita urus sampah kita yang kita produksi tiap hari teman-teman kita produksi tiap hari jangan tambah lagi di sana makanya kenapa pemerintah sendiri KLHK boleh lihat nanti diberita di internet sudah mencanangkan tahun 2030 6 tahun dari hari ini tidak boleh ada lagi pembukaan TPA baru artinya yang punya sampah gak bisa buang lagi sembarangan ke situ yang akan diambil itu yang unorganic yang nanti mereka akan coba distribusikan untuk recycle yang organik mereka tolak kejadian itu di Jakarta dan beberapa tempat TPA penuh 3 hari ini gak bisa lagi terima atau angkut sampah di Jogja bilang hanya bisa ngangkut unorganic organik gak bisa diangkut mereka pusing Bapak Ibu kenapa karena ya organik itu gak ada yang mau ambil karena susah ngolahnya bau banyak lalet atau gen tapi dengan bios ini sebenarnya adalah kunci Bapak Ibu bisa selesaikan masalah itu oke popoknya dibersihkan dulu tidak Pak kalau yang di Batam tidak dibersihkan itu tinggal dibuka langsung ditaruh-taruh kalau yang di Jawa Timur di Suku Tengger itu dirobek-robek karena dia mau ambil dialnya jadi semuanya dicemplungin udah robek-robek terus kalian dicemplungin di Biowas jadi bukan dibersihkan itu cuma dirobek-robek di urai-urai larai-larai abis itu dicemplungin ya gak gak dibersihkan mungkin ada orang mau bersihin popok itu capek oke selamat malam apakah bisa diirukan dalam grup komunitas promik terima kasih dari Ibu Lili Lim bisa Bu nanti Ibu coba japrik ke saya ya nanti saya coba bantu masukkan ini nomor WS baik Eko Banyumas hadir ya selamat malam Pak Eko kayak di TV-nya ya Pak Eko Biawa saya campur air 1 banding 30 kenapa jadi agak hitam airnya Pak karena saya pakaiannya keesokan harinya setelah dicairkan 1 banding 30 wah ini pertanyaan bagus ini saya gak pernah tuh campur Biawa saya campur air jadi hitam pertama nanti Ibu boleh sharing sharing ya Bu ya nanti juga boleh open mic biar teman-teman juga bisa dengar atau enggak kalau gak sempat nanti boleh japeri juga pertama adalah Ibu bikin Biawa saya pakai apa pakai air apa kemudian Ibu campur airnya pakai air apa lalu Ibu tinggalin sampai besok itu Ibu taruhnya dimana mungkin akan ada sesuatu disana karena gak tau nih apakah ada orang lain yang gak sengaja taruh sesuatu atau karena gak ada sih nanti kita juga tanya ke teman-teman yang ada disini ya Biawa sebagai jadi besok jadi hitam ada gak kayak gitu ya nanti kita coba tanya teman-teman oke selanjutkan ini adalah perbandingan penggunaan juice pro bio wash ataupun promik nanti ini akan ada di website kausalestari nanti bisa dibuka kausalestari.com cari aja linknya nanti ada kelihatan di bawah-bawahnya sedikit itu cara pengguna pemakaian luar jadi boleh pakai promik boleh pakai juice pro boleh pakai bio wash mencuci sayur dan buah cuci piring bilas pakaian pakai mesin cuci ngepel lantai sampo sikat gigi mengurangi bau mulut contoh ya bapak ibu saya sampai sekarang sudah gak pernah lagi pakai pasta gigi karena saya pakainya juice pro jadi juice pro itu saya tinggal sikat gigi saya saya tinggal basahin pakai juice pro saya sikat gigi saya kalau kerasanya sudah gak gitu asam lagi ya saya tambahin lagi juice pro nya saya sikat gigi lagi sampai semua gigi sudah disikat kemudian yaudah saya kumur-kumur pakai air biasa habis itu saya selesai sikat giginya jadi bagi bapak ibu yang nanti yang punya masalah gigi giginya ngilu sariawan kemudian giginya bolong giginya hitam-hitam kayak digerogotin sama bakteri cobalah sikat gigi pakai juice pro itu ngilunya bakalan hilang karena yang gerogotin itu udah dipukulin gitu ya sama biasa woy sama juice pro woy bertobat-bertobat jangan makan gigi orang lagi gitu ya jadi nanti boleh dicoba ini sangat bagus sekali jadi orang yang sakit ngilu yang sakit gigi itu bisa membaik mau kumur-kumur juga boleh ya ini bisa untuk masak nasi memerikkan air minum luka bakar sayat borok gores memar jadi yang kebentur memar kompres yang gak sengaja kebeset tangannya berdarah kompres ya cemplung ini aja pakai biowas diamin nanti juga bisa saya gak sengaja waktu itu saya potong apa gitu ya habis itu hampir belah belah jari gitu ya darahnya banyak banget habis itu saya ambil juice pro nya satu gelas kecil jari saya saya cemplungin di dalam saya rendam perihnya minta ampun itu perihnya minta ampun jadi sambil saya tekan kalau saya gak tekan kan darahnya keluar terus saya tekan begitu saya lemesin tekanannya saya lepas perihnya minta ampun habis itu ya saya tekan lagi sambil saya rendam jadi selama 10 menit 15 menitan habis itu saya lepasin udah gak gitu keluar lagi darahnya perihnya udah berkurang sudah saya tinggal keringkan habis itu saya semprot semprot dan seterusnya gak pake perban sih waktu itu sembuh dia jadi lucu dulu-dulu waktu kecil saya selalu pake asap plus lah dan sebagainya ya obat merah betadine karena sudah gak udah ekspilin sudah gak pernah pake lagi ini kayak gitu-gituan jadi itu sangat ampun ya kemudian luka bakar luka kena air panas gitu ya jadi anak saya anak saya waktu itu lagi ambil mie kuah lagi jalan di koridor kemudian anak saya lagi satu lari jadi bibir dagu dada leher itu semuanya siram air panas mie panas jadi nangis-nangis ya jadi kita compression pake juice pro tisu udah beberapa puluh detik kita ganti lagi juice pro lagi wah setelah setengah jam satu jam itu udah mulai memerah udah gak nangis lagi ya sampai sekarang gak ada bekas itu parah banget ya oke bisa maskara wajah wajah lebih halus ya kompres mata mau tetes juga boleh pembersih udara ya menurunkan demam bengkak nyeri kemudian nyeri otot nyeri tulang ya hidung tersumbat batuk merendahkan sakit gigi gusi bengkak bapak ibu saya baru ingat nanti kalau misalnya bapak ibu punya teman-teman kenalan-kenalan saudara kita tahu nih dia pagi-pagi bangun tidur itu pilak-pilak atau gak bersin-bersin suruh dia minum juice pro aja oh ya kita bahas biowos hari ini ya udah minggu depan kita baru bahas ya oke merawat bulu merawat kolam ikan menghilangkan bau badan menghilangkan bau kaki dan lain sebagainya ya dan terakhir kita bisa jadi pupuk organik cair satu banding 30 dengan air siram dua kali seminggu boleh tiga kali boleh oke nah mengapa kita perlu mengolah sampah dengan biospromi bapak ibu sekali lagi bahwa kita menciptakan tanah subuh supaya pasupaya degradasi tanah itu tidak terjadi di tempat kita kita gak ingin akan ada tiba-tiba gempa lalu erosi dimana-mana kita gak ingin tiba-tiba permukaan tanah kita turun-turun Jakarta tuh gak punya gunung berapi tapi tanahnya turun terus kalau di tempat lain kan ada gunung berapi goyang-goyang mungkin erosi Jakarta kan kagak ada tapi dia turun-turun terus degradasi tanah oke jadi kenapa kita perlu olah sampah dengan biospromi karena kita menciptakan tanah yang sugur supaya tidak ada degradasi tanah dari mana kita mendapatkan bahan-bahannya kita gunakan bahan-bahannya dari yang kita buang jadi itu win-win solution dengan kita menciptakan tanah yang sugur maka oksigen akan banyak kenapa karena tanah yang banyak mengandung mikroba dia akan menangkap C-nya karbon dari CO2 oke ini ada langkah ketiga langkah ketiga langkah satu langkah duanya apa pak ya langkah satu kita sudah tahu langkah kedua kita action langkah ketiga kita jangan action sendirian kita bisa lakukan bersama-sama kita bisa sharing terus berkegiatan terus edukasi karena kita ingin 100 tahun ke depan generasi kita masih hidup dengan lebih baik oke nah ini adalah kolaborasi-kolaborasi yang ada ini ada yang tanya lagi saya baca dulu kalau kulit gatal seperti eksim bisakah saya bikin campuran biowas 1 banding 30 tapi tidak langsung habis dipakai saya simpan sampai dengan 5 hari karena sampahnya belum ada banyak oh iya jadi kalau gatal seperti eksim bisa gak bisa bu kalau yang gatal-gatal ibu gak perlu encerkan biowasnya langsung balurin aja kalau ibu buat juice pro juice pronya langsung balurin saya sarankan kalau untuk penggunaan kemanusia mau kulit mau minum mau luar kulit tapi di bagian tubuh manusia gunakanlah juice pro karena itu kan dari daging ya daging buah bukan daging hewan daging buah sehingga lebih wangi lebih enak lebih nyaman daripada pakai kulit buah tapi kalau mau boleh kalau mau pakai biowas boleh untuk gatal eksim bisa tapi juice pronya tetap diminum pak sikat gigi boleh menggunakan biowas atau juice pro sekali lagi barusan saya sampaikan disarankan untuk yang penggunaan manusia pakenya yang juice pro tapi kalau biowasnya wangi harum dan sebagainya boleh bagaimana caranya menggunakan biowas untuk mengatasi nyeri otot terima kasih ibu kompres bu jadi ibu pakai biowas ibu kompresin kalau sudah agak kering ya ibu basahin lagi ibu kompresin lagi cuma dia akan membantu merilaskan tapi ibu tetap pijat ya baik oke ini adalah program-program prospek untuk kolaborasi jadi bapak ibu bisa menjual promiknya dengan jadi reseller contohnya atau enggak menjual biowas promiknya jadi bapak ibu beli promik bikin biowas tadi kan biowas aja 60 ribu per liternya padahal ibu bikin bisa 5 liter dari 200 mili itu pun modalnya tidak sampai 60 ribu jadi modalnya tadi berapa 95 ribu ibu bisa jual 60 ribu kali 5 5 liter 300 ribu jadi ini bisa ada marginnya kemudian ada jasa pengangkutan limbah organik lalu ada tempat edukasi siswa lalu ada pembuatan dan penjualan pupuk organik rumah tangga misalnya lalu penanaman sayur penanaman tanaman hias jadi waktu saya pergi ke rumah makan saya ketemu sama kasir kasirnya itu dia beli biowas dan dia gunakan itu untuk semprot-semprotin ke bunga anggreknya dia jadi anggreknya dia itu makin bagus kayak tadi ya makin strong dan berkilau dia posting-posting akhirnya anggreknya dijual-dijual lalu dia beli biowas lagi jadi itu bisa membantu untuk membuat tumbuhan kita menjadi lebih bagus ya prospek kita bisa ke perumahan lembaga pendidikan pembuatan spot edukasi mau spot itu di universitas mau spot itu di mal mau spot itu di rumah ibadah mau spot itu ada di RT RW kita seminggu sekali kita kesana untuk mengadakan edukasi yuk setiap hari ini kita akan ada edukasi silahkan datang kita bisa terus mengedukasi mereka pemberdayaan masyarakat ya lalu pembuatan rumah kompos area hortikultura banyak banget ya prospeknya nanti yang mau kolaborasi-kolaborasi mau tanya-tanya nanti kita bisa diskusi kita buat supaya tempat bapak ibu sendiri bisa kolaborasi dengan lingkungan-lingkungan ya oke ini adalah salah satu kemasan mekar makmur gitu ya jadi gapoktan mekar makmur dia udah bikin biowasnya disini ini sebelah kanan itu pohon serikaya yang kiri baru pertama kali berbuah yang kanan kedua kali berbuah ada 13 buahnya jadi berkat rajin dipupuki ampas juice pro biowas juice pro juga aman juga untuk binatang ya hewan peliharaan bisa dioles-olesin kasih ke mereka juga bagus oke ini adalah informasi yang kita dapatkan semuanya dari bukti-bukti empiris biowas pro begini itu bukan obat untuk mengganti obat tanaman tapi ini untuk mengolah sampah dan juga dia bisa membantu untuk lingkungan kita menjadi lebih baik oke nah ini ada satu tembang kasih semesta Bapak Ibu ini saya coba sharingkan ini menurut saya sih sangat inspiratif jadi saya mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian ada disini saya coba buka dari Youtube-nya sendiri nanti Bapak Ibu juga akan melihat Youtube-nya juga bisa tembang kasih semesta oke saya berbagi layarnya ini kita saksikan bersama Bapak Ibu selamat menikmati 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 Aneka satwa yang hidup di daratan dan di lautan Semua adalah saudara kita Bunga, rumput, pepohonan Bagian dari keluarga taman semesta Junjung semua kehidupan Lindungi hidup kita Lindungi hidup kita Lindungi hidup mereka Lindungi hidup kita Lindungi hidup kita Lindungi hidup kita Lindungi hidup mereka Lindungi hidup kita 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 Terima kasih. Terima kasih. Bersama mari kita membangun keluarga yang harmonis dengan alam. Dengan kita mencoba mengelola sampah kita, kita mencoba untuk regenerasi tanah kita, maka kita mencoba untuk menambahkan keanekaragaman hayati, maka kita menyambung tali keharmonisan dengan alam. Jadi kalau kita sendiri sudah mencoba untuk membangun ini semua, tali keharmonisan dengan alam, maka kita mencoba menginspirasi, jadikan teladan, agar keluarga kita juga bisa harmonis dengan alam. Kita sharingkan kepada mereka. Kita sudah sharingkan kepada keluarga, kita akan jadi teladan, kita sharingkan ke masyarakat. Dan kita mencoba membuat bangsa yang harmonis dengan alam, sehingga dunia kita ini bisa menjadi damai. Kalau kita sudah harmonis ke alam, saya rasa kita mau menyakiti manusia itu agak lebih sulit. Karena ke alam saja kita mau berdamai. Masa ke manusia kita mau kehancuran. Saya rasa tidak akan sampai ke sana. Baik. Bapak-Ibu, kita didefinisikan, kita dilihat orang, itu melalui tindakan kita. Bukan dari kata-kata kita. Pada hari ini, pada malam hari ini, kita semua mengetahui mengenai bagaimana cara kita mengubah sesuatu yang dianggap sampah menjadi yang lebih bernilai. Ayo, mari kita melakukan action. Bapak-Ibu, ini adalah sebuah opsi. Tidak harus pakai ini. Kalau Bapak-Ibu punya metode yang lain, silakan gunakan. Silakan membantu untuk menyebarluaskan opsi-opsi yang ada. Sehingga tanah kita menjadi lebih regenerasi. Jangan sampai terdegradasi. Well done is better than well said. Kata Presiden Amerika Serikat yang lampau. Jadi kalau kita sudah menyelesaikannya dengan baik, itu lebih baik daripada kita ngomongnya dengan baik. Sudah selesai ngomong, bagus. Tapi kalau sudah selesai melakukan, itu lebih baik lagi. Terima kasih, Bapak-Ibu. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak-Ibu? Atau ada yang mau sharing? Silakan. Tadi yang dibilang biowars tadi, yang sampai hitam itu. Selama ini saya buat tidak pernah seperti itu. Tapi kalau terjadi perubahan, memang ada yang terjadi. Terutama di buah naga. Buah naga merah. Lama-lama kalau kita simpan, itu akan berubah menjadi putih. Makin bening ya, Pak. Makin bening. Tapi kalau hitam, itu kemungkinan ada kesalahan dalam proses pembuatannya. Tadi yang terjadi di wadah, mungkin wadah yang kurang bersih kali. Ya, itu kita perlu tanya ke orangnya ini. Mungkin apakah kena masuk apa gitu ya. Terus kemungkinan ada tercampur dengan yang anorganik. Kalau tidak salah, mungkin bisa terjadi. Bisa terjadi di anorganiknya itu. Tapi kalau semua itu dari kulit-kulit buah, itu kemungkinan besar tidak akan terjadi menjadi hitam. Ini pengalaman saya saja. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak Juta. Baik, terima kasih, Pak Yanuar. Bukan hitam sekali sih, Pak. Katanya agak kehitaman. Tapi tutupnya terbuka. Mungkin menyerap patogen. Sekitar menyerap patogen sekitar. Kalau ya, Pak, karena saya taruh di dapur. Itu biasa encer yang menjadi agak hitam. Kemungkinan ada tercampur dengan anorganik, Pak. Mungkin. Lebih besarnya ke arah situ. Yang terhadap anorganiknya itu bukanlah. Ternyata ada campuran dari anorganik. Mungkin bisa saja dari arang. Atau mungkin bisa dari apa. Kita pernah tahu ya. Mungkin terjemahnya di sini. Ibu Yuliana, biawasnya kan nggak ada masalah. Cuma yang sudah dicampur air itu ada masalah, Bu. Jadi nanti boleh dilihat, Bu. Apakah wadahnya itu sempat kena bekas apa nggak. Atau nggak. Mungkin ada seseorang. Atau yang mas masukin. Patogen dalam semalam ya, Bu. Ini agak unik sih, Bu. Cuma misalnya nih. Kalau misalnya ada kecampur tanah. Tanah juga nggak bisa semalam. Jadi hitam sih. Nanti mungkin Ibu boleh coba lagi nanti campur dengan air yang sama. Misalnya ambil dari air care ya. Ibu ambil air yang sama. Lalu Ibu taruh di dapur juga yang sama. Kemudian ya Ibu tutup deh. Kira-kira besoknya bisa hitam lagi atau tidak. Nggak usah banyak-banyak lah. Yang dikit-dikit juga boleh. Jadi kita lihat nih apakah. Dan lagi satu. Ibu buat dua ya. Satu yang tutup, satu lagi yang nggak tutup. Coba lagi sekali. Dengan wadah yang bersih. Kita lihat apakah besoknya yang ditutup. Jadi hitam atau nggak. Yang dibuka jadi hitam atau nggak. Atau dua-duanya malah nggak hitam. Mungkin ada masalah di wadahnya. Oh gitu ya. Wadahnya bekas aku yang dipakai terus menerus. Oh baik, Bu. Baik. Baik, baik. Terima kasih, Bu, ya. Atas sharingnya. Ini juga membantu kita. Agar teman-teman juga memiliki pengalaman yang lain. Baik, Bapak-Ibu yang lain. Kira-kira ada yang mau menanggapi? Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Pak Rajat. Silahkan, Pak. Begini, Pak. Menjawab pertanyaan yang tadi, kalau mau nambah apa, bahan-bahan yang untuk badi dari sampah tadi. Ini kami pengalaman, karena komplek kami kan kecil, Pak. Sehingga ada lahan. Kemudian saya membuat semacam bak, Pak Kotak gitu. Saya bikin. Terus dari situ, sampah-sampah itu kita kumpulin, Pak. Kumpulin, kita serum biowash. Kemudian kita tutup dengan lapisan tanah sedikit. Nah, terus kemudian saya masukin lagi. Mungkin orang kan melihatlah sampahnya akan kotor gitu. Nah, itu dari situ kami tumpulin lagi. Nanti kita biowash lagi. Tumpulin lagi. Itu kira-kira saya masukin, ditutup kira-kira satu minggu, itu sudah bagus, Pak Bisa. Nanti baru kita bagi-bagi yang butuh untuk pot, untuk ini, untuk ini. Itu pernah kami coba begitu. Terus kemudian, kalau kita tumbuk tadi dari bak, itu kan ada keluar namanya lindi. Lindi itu air dari sampah-sampah itu tadi. Itu nanti ngalir, kita tadain. Jadi, baknya itu jangan tahu sampai tanah. Gak didinggi sedikit kira-kira berapa. 20 cm apa berapa. Nanti dikasih saluran. Nah, itu lindinya kami masukin, ditadain di situ. Jadi, baknya itu yang dasarnya agak miring. Supaya air nanti ngalir ke lubang itu tadi. Jadi, lubangnya dikasih ada pipa apa-apa. Itu lindinya itu untuk nyiramin bunga-bunga itu bagus juga. Itu kami coba begitu. Barangkali ini untuk menjawab, tadi kan ada tanya, bisa boleh ditambah sampah, gak? Itu pertama, ya tadi menjawab, supaya sampah tidak keluar. Terus kedua, tidak bisa dimanfaatkan bareng-bareng. Itu kami coba begitu. Tapi ya, hasilnya memang belum nampak. Tapi kelihatannya kok, saya tanya Bu Yvonne kemarin, oh bisa, bagus. Saya dikasih saluran gambar-gambarnya begitu. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi, setelah satu minggu itu, dari Pak Derajat, sampahnya itu sudah, maksudnya sudah berubah bentuk gitu ya? Ya, sudah agak membusuk, terus sampul tanah gitu. Tadi kan diurup tanah. Kalau diurup tanah, bahasa ya kadang-kadang dikepiyur-kepiyur air gitu. Supaya basah. Tapi, biurup. Jadi kan, orang kan mungkin melihat ada bekas nasi, bekas ini di kotak gitu kan, melihat roto, serem gitu kan. Kalau ditutup lapisan tanah gitu kan, agak bersih gitu. Ya, ya. Memang tidak ada bau. Lalat pun kayaknya kok tidak ada. Baik, baik. Jadi, nggak ada lalat, nggak ada bau ya, Pak? Ya. Baik, baik. Berarti setelah seminggu itu, Bapak ambil itu dari atas atau dari bawah? Kan kotak, ya tinggal dari atas aja yang pakai ambil. Oh, dari atas. Oh, baik. Ini kan kotak. Ya, kacem kolam kamar mandi itu. Oh, iya, iya, iya. Ya, itu agak panjang dikit ya. Kira-kira berapa. Itu nanti lapisan. Ya, kalau misalnya itu satu minggu belum diambil, juga nggak masalah. Iya, iya. Itu kelihatannya kok sudah bisa siap untuk tanam cabai, siap tanam yang gitu-gitu, dipakai pot. Iya, iya, betul-betul. Ini sih, kan, ya Pak. Barangkali yang lain juga cocok, gitu. Iya, iya. Terima kasih, Pak Dajah. Sharing-nya ini sangat bermanfaat, ini. Mau nanya, Pak Juta? Ya, silakan, Pak. Saya kan ada buat bio wash dari kulit jeruk. Terlamaian saya panennya ada hampir sebulan. Itu baunya kan nggak enak, Pak. Iya. Itu untuk menghilangin baunya atau buat wangi pakai apa biasanya, Pak? Bapak yang cari aja, Pak. Jadi, Bapak yang cari atau nggak. Bapak mau buat wangi, ya? Ini bio washnya mau untuk apa, Pak? Ya, kan mau saya bagi, gitu, Pak. Nanti kalau saya bagi sama warga, kan, baunya nggak enak, gitu, Pak. Oh, oke, baik. Ya, sebenarnya ini kan bukan. Tambahin, Pak. Kalau kulit jeruk biasanya kecut, Pak. Kalau kulit jeruk, Pak. Baunya memang kurang sedap. Harus dikasih campuran nanas, apa gitu. Jadi, kalau jeruk, Pak, itu busuknya kayak nyemelok-nyemelok gitu, terus baunya memang agak kecut. Iya, iya. Betul. Jadi, Pak Dermali, Bia wash itu kan memang untuk lingkungan. Jadi, memang aromanya memang kita tidak bisa 100% selalu sama, terus gitu, ya. Karena kan memang nggak pakai pewangi, penstabil alami, nggak penstabil buatan. Kita nggak pakai. Jadi, kalau mau mereka pakai, pada saat mereka pakai itu, kalau diencerkan 1 banding 30, biasa aromanya udah nggak ada. Itu yang pertama. Lalu, kalau Bapak memang mau menghilangkan baunya, Bapak boleh tambahin gula, Pak. Tapi, saya sih nggak saranin, ya. Saya sih lebih menyarankan adalah mereka mencoba terbiasa dengan hal-hal yang alami. Ya. Lalu, mereka encerkan, setelah diencerin 1 banding 30, biasa aroma udah nggak ada. Buktinya apa? Buktinya begini. Kalau kita olah sampah-sampah itu kan bau. Tapi, kalau diolah dengan biowose bau apapun, begitu yang cerin, siramin, baunya semua hilang. Mau bau biowose-nya yang bau hilang, bau sampahnya juga hilang. Nah, mungkin waktu Bapak bikin juga kan terpengaruh dengan udara. Bu Tini waktu itu juga ada sempat bikin, dia udah 6 bulan atau udah setahun, biowose dari kulit jeruk juga, baunya masih wangi. Nah, jadi mungkin ada pengaruh dari udara juga masuk. Tapi, itu nggak memengaruhi fungsi. Itu tetap bisa pakai. Cuma kalau mengenai bak aroma, ya untuk biowose sih sebenarnya nggak, nggak begitu pengaruh, Pak. Jadi, mereka, oh ini kok bauannya begini? Ya, ini bau alam gitu, Pak ya. Jadi kasih tau mereka seperti itu. Tapi kalau memang Bapak memang mau, berkenaan dengan masalah bau, mau tetap dirubah, Bapak mungkin perlu eksperimen, Pak. Di sana lebih banyaknya apa nih? Misalnya, di sana tuh, ada misalnya, jeruk nipis gitu ya. Jadi, Bapak belah beberapa biji, Bapak cemplungin aja. Kita berharap nanti ada aroma yang berubah dengan lebih baik. Atau di sana, sukanya aroma-aroma yang seperti apa, ya Bapak potong sedikit, Bapak cemplungin aja. Itu nggak apa-apa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Yang penting, yang penting, kalau sudah buat ya, dipakai ya, Pak, ya. Sampai sebulan. Iya, karena masih ada yang lama. Masih ada yang lama. Iya, iya, iya. Baik, baik. Ya, Bapak Belen, ada yang ingin memberikan tanggapan? Tidak ada? ini ada ayah ruda di sini, ya. Ini adalah salah satu pendukung dari Kausalasari di Palembang. Ayah ruda masih monitor? Oke. Nggak apa-apa. Mungkin lagi tidak bisa buka mic. baik, baik, Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, ada sedikit kata penutup dari saya, mengulangi lagi. Ya, Pak. Beberapa kutipan. Oh, on. Ya. Masih mantau, Pak. Lanjut, Pak. Masih mantau, ya? Baik, baik. Iya, Pak. Pak ruda ada, mau memberikan sedikit testimoni? Penggunaan Biowas mungkin? Yang pasti Biowas ini, Pak, Bapak Ibu ya, apa namanya, kita berteman dengan alam lah. Jadi, dengan Biowas, kita jadikan alam ini nanti bisa lebih baik lah ke depannya. Itu aja mungkin, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Ruda. Ruda ini salah satu dari ketua IKM-UKM. Jadi, nanti Bapak Ibu kalau mau mengurusin masalah halal, PIRT, OSS, NIB, dan sebagainya, juga nanti bisa hubungi beliau. Oke. Bapak Ibu, untuk penutup, saya ada kutipan yang tadi kita sudah sempat dengarkan sekilas. Mari kita bersama-sama, kita melindungi diri kita. Lindungi dari segalanya. Dari apapun, kita perlu melindungi diri kita dulu. Setelah diri kita sudah terlindungi, mari kita lindungi yang lain. Marilah kita mencintai diri kita. Kita wujudkan cinta kita terhadap diri kita sendiri. Lalu kita cintailah yang lain. Cintai mereka. Cintai hewan-hewan. Cintai tumbuhan. Cintai ekosistem kita. Marilah kita muliakan diri kita. Jangan sampai kita hidup mulianya nggak kelihatan. Hidup manusia sekedar manusia doang. Ada nggak ada, sama aja. Tetapi kita bisa memuliakan diri kita dengan harmonis dengan alam. dengan tidak memiliki rasa penyesalan dalam diri kita. Setelah kita muliakan diri kita, marilah kita muliakan mereka. Muliakanlah saudara kita. Muliakanlah keluarga kita. Muliakanlah masyarakat kita dan bangsa kita. dengan demikian, hidup kita bisa lebih tenang, lebih damai, nggak ada penyesalan di akhir hayat kita. Demikian. Dari saya, semoga malam ini kita sama-sama bisa mendapatkan sharing yang baik, wawasan yang baik, dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ijin left ya.